Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini mungkin saya akan sedikit share terkait dengan salah satu hal yang Menjadi kegelisahan lah Biasanya di sebagian orang Terkait dengan Kesulitannya dalam mendevelop tim yang di bawahnya Nah, sebetulnya ini masalah klasik yang dihadapi semua karyawan, semua orang Dan istilahnya semua yang dialami perusahaan Baik itu perusahaannya sedang growth Ataupun memang perusahaannya sedang dalam kondisi yang kurang baik Ketika memang perusahaannya dalam growth Membutuhkan leader-leader, membutuhkan tambahan leader Untuk menambah amunisi-amunisi supaya targetnya tercapai Ketika perusahaan sedang decline, sedang posisinya itu Misalkan turun Perusahaan-perusahaan juga harus nge-develop supaya SDM-STM yang memang selama ini yang mungkin aja bayarannya mahal Dengan kita create dari bawah Harapannya adalah SDM itu dibayar dengan harga yang Sesuai dengan kemampuan perusahaan Nah, kembali ke topik developing other Developing other ini salah satu hal kunci bagi kemajuan dari perusahaan Nah, tidak banyak yang memang Perusahaan yang sukses mengembangkan tim dari bawahnya Hanya perusahaan-perusahaan yang Istilahnya yang Sudah stabil yang bisa mengembangkan dari bawah Karena memang dibutuhkan fondasi-fondasi yang cukup lumayan juga Menjadi fondasi yang harus utama Harus yang memang dijalankan terlebih dahulu Nah, sebelum kita berbicara menai developing other Ada fondasi-fondasi yang harus dikuatkan terlebih dahulu Salah satunya adalah fondasi terkait dengan Apakah memang Perusahaan tersebut sudah menjarankan Sifatnya training atau pelatihan yang berjinjang Dari mulai leveling Staffnya Kemudian staff supervisor dan manajernya Karena basic kita melakukan developingnya Untuk men-create Leader ke depan adalah Harus punya Salah satu kuncinya adalah Sudah menyelesaikan Basic pelatihan di setiap levelnya Jadi kalau Ingin kita nge-create suatu leader Kita harus menyelesaikan basic pelatihan di setiap fase-nya Ketika kita ingin nge-create seorang officer Minimal staffnya juga harus diselesaikan Ketika kita ingin nge-create supervisor Minimal di posisi officernya harus terselesaikan Ketika memang nge-create seorang manajer Ya prosesi supervisornya juga harus Diterselesaikan Training-training yang Posisi-posisi di bawahnya Bawahnya harus juga terselesaikan Nah itu Masalah-masalah yang memang Dihadapi ketika Kita nge-create leader Tapi kita lupa bahwa Proses yang di bawahnya Julung dijalankan secara maksimal Nah yang proses yang kedua Ketika memang Posisinya sudah diselesaikan Ada satu problem lagi Terkait dengan Create Apa Create dari leader itu sendiri Nah Biasanya create leader sendiri itu Ada tiga Komponen lah Bisa dibilang Ada tiga hal yang harus Memang Disiapkan Yang pertama Yang harus disiapkan Itu terkait dengan Basic karakternya Mungkin karakter yang ingin dicaptakan Ketika ada di divisi finance Adalah orang-orang yang memang Tegas dan orang-orang yang teliti Ketika kita ngomongin orang-orang legal Itu akan Akan berbeda ya Keluasan Kecakapan Kemudian Kecakapan dalam komunikasi Selalu Flexible Dalam Setiap Proses-proses Yang Negosiasi dan sebagainya Nah ketika juga di marketing Itu juga Beda lagi Orang-orang yang tough Orang-orang yang tangguh Orang-orang yang punya spirit Orang-orang yang pantang menyerah Orang-orang yang mau Untuk Menjalankan rutinitas hal yang sama Itu salah satu karakter yang harus dimiliki Nah karakter ini diciptakan oleh SVV-nya masing-masing Atau manajernya masing-masing Atau leadernya masing-masing Nah ini kenapa memang Penting untuk nge-create itu Ada di Divisinya masing-masing Atau ada di leadernya masing-masing Nah selain itu Kalau kita berbicara tadi Selain karakter Ada juga Yang kedua Yang lebih penting Terkait dengan Technical skill Ya technical skill ini tadi Ya Basicnya apakah sudah dikasih Advantnya sudah dikasih Dan expertnya sudah dikasih Belum terkait dengan ini Nah baru setelah itu Kita Berbicara Mengenai Leadernya itu Ngisi Apa Soft skillnya Leadership skillnya Nah setelah Tentu saja Setelah teknik-teknik ini Dikuasai Nah fondasi Tiga itu Karakter Kemudian Apa Basic tekniknya Dan setelah itu Baru Yang namanya Soft skillnya Setelah itu Baru kita bisa Berbicara Bahwa Setelah pembelajaran Semua Kenoleginya disampaikan Baru Kedalam Proses Yang namanya Assignment Penugasan Nah penugasan Dari awal sampai akhir Tentu saja harus Didampingi sama Atasannya Nah itu yang Menyebabkan Banyak kegagalan Sebetulnya adalah Proses-proses Setiap prosesnya itu Belum dilakukan Ada beberapa Perusahaan yang Menginginkan Leader Tapi proses-prosesnya Itu tidak Dijalankan Nah Saya Di Apa ya Tahun-tahun ini Lagi coba Mengembangkan juga Supaya Setiap divisi Punya pelatihan Yang berjenjang Supaya divisi Punya pelatihan Yang Level Demi levelnya Itu ada Sehingga Nanti ketika Mau melakukan Pengembangan Gampang Dan sudah terisi Secara kemampuannya Itu saja mungkin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih